Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah, ada pun beberapa hal yang akan dipelajari yaitu Balasan presentasi, kemudian prinsip utama dalam membuat slide presentasi yang baik dan menarik Dan juga teknik penggunaan slide PowerPoint yang efektif Nah, apa sih itu presentasi? Nah, secara umum, presentasi diartikan sebagai kegiatan berbicara di hadapan banyak orang Untuk menyajikan suatu topik, pendapat, ataupun informasi tertentu yang menarik untuk orang lain Kemudian, menurut Erwin Sutomo, presentasi adalah suatu kegiatan yang Pembicara bergerak aktif untuk menyampaikan informasi kepada sejumlah penonton Pembicara biasanya dituntut untuk membuat presentasi yang menarik agar penonton tidak mudah bosan Presentasi memiliki beberapa unsur pokok yang terkandung di dalamnya Yaitu, yang pertama ada moderator Moderator merupakan orang yang bertugas mengatur jalannya presentasi Kemudian, yang kedua ada pembicara Pembicara merupakan orang yang menyampaikan informasi atau melakukan presentasi Kemudian, yang ketiga ada penonton atau audiens Yang mana sebuah presentasi pasti memiliki sejumlah orang yang menjadi penonton atau pendengar Kemudian, yang keempat ada peralatan atau plus Dalam melakukan presentasi, pembicara memerlukan media atau sejumlah alat untuk mempermudai dalam penyampaian informasi Nah, ada pun beberapa fungsi dan tujuan dari presentasi Yang pertama yaitu menyampaikan informasi atau materi tertentu Yang mana presentasi tentu saja dilakukan untuk menyampaikan informasi Baik itu informasi yang biasa ataupun informasi yang sifatnya sangat penting Presentasi biasa dilakukan oleh pembicara yang ahli atau dianggap bisa menguasai materi Kemudian, yang kedua membuat ide atau gagasan baru Terkadang ada kelompok atau organisasi yang mengalami masalah tertentu Yang sulit ditemukan solusinya Karena itulah mereka membutuhkan orang lain untuk membantu menemukan solusinya Hal ini biasanya dikenal dengan istilah rapat Nantinya akan beberapa peserta yang melakukan presentasi berupa ide atau gagasan untuk mengatasi masalah tersebut Kemudian, yang ketiga yaitu meyakinkan peserta Yang mana presentasi juga dilakukan dengan tujuan untuk membuat peserta yakin tentang kebenaran informasi tertentu Biasanya, pembicara akan membuktikan ucapannya dengan menyertakan data-data pendukung yang disusun secara logis Kemudian, yang keempat menghibur peserta Presentasi yang dilakukan terlalu serius akan membuat peserta bosan dan nyenuh Maka dari itu, ada baiknya jika pembicara melakukan presentasi yang menarik dan menghibur Namun, tetap sesuai dengan konteks dari topik yang dibahas Hal ini akan membantu para peserta untuk menikmati dan memahami isi dari presentasi tersebut Yang kelima, menyentuh perasaan dan emosi peserta Yang mana pembicara juga harus bisa menyentuh perasaan dan emosi peserta sehingga informasi yang disampaikan bisa mereka terima dengan baik Kemudian, yang keenam, memperkenalkan diri Sebelum melakukan presentasi, pembicara akan menyebutkan nama dan data diri Hal ini biasanya membuat seorang pembicara lebih dikenal oleh orang banyak Kemudian, yang ketujuh, memotivasi dan memberikan inspirasi kepada para peserta Yang mana selain memberikan informasi, pembicara juga terkadang memberikan motivasi serta inspirasi agar para peserta terdorong untuk melakukan tindakan yang nyata Lanjut, kemudian ada jenis-jenis dari presentasi Yang mana yang pertama, yaitu jenis presentasi secara umum Jadi, secara umum ada beberapa jenis presentasi Yaitu yang pertama, ada presentasi mendadak Yang mana presentasi mendadak melakukan secara spontan tanpa adanya persiapan apapun Pembicara akan langsung membagikan informasi kepada peserta Hal ini biasanya dilakukan jika informasinya bersifat penting dan harus segera disampaikan Kemudian, yang kedua, ada presentasi naskah Yang mana presentasi naskah berbeda dengan presentasi mendadak Presentasi ini dilakukan dengan cara membaca naskah yang sudah dipersiapkan sebelumnya Kemudian, yang ketiga, ada presentasi hafalan Yang mana presentasi hafalan merupakan presentasi yang dilakukan tanpa melihat naskah Jadi, sebelumnya pembicara harus menghapal teks yang telah dipersiapkan Kemudian, yang keempat, ada presentasi ekstempor Yang mana presentasi ekstempor merupakan presentasi Di mana pembicara telah mempersiapkan materi secara garis besar Kemudian, ia menjelaskannya secara lengkap atau detail Dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh peserta Nah, selain jenis-jenis presentasi secara umum Kemudian, ada juga jenis-jenis presentasi berdasarkan pihak yang melakukan dan pesertanya Berdasarkan pihak yang melakukan dan pesertanya Presentasi dibagi menjadi dua jenis Yaitu, ada presentasi langsung dan presentasi tidak langsung Yang mana presentasi langsung dilakukan jika pembicara Bisa berkomunikasi dengan langsung dengan para peserta Misalnya, presentasi yang dilakukan oleh murid di sekolah Yang menjadi penonton adalah guru dan juga murid lainnya Nah, kemudian presentasi tidak langsung Merupakan sebuah presentasi yang dikategorikan sebagai presentasi tidak langsung Jika pembicara tidak bertemu dengan peserta secara langsung Saat proses penyampaian informasi Nah, kemudian ada pun beberapa cara melakukan presentasi yang baik dan efektif Yang pertama yaitu Membuat persiapan sebelumnya Yang mana kita harus mengetahui Dan harus mempersiapkan bahan presentasi Dan juga mengasai materi sebaik mungkin Ada baiknya jika Kita menghafal urutan subtopik yang akan disampaikan Kemudian yang kedua Memperhatikan penampilan Penonton tentu saja menginginkan pembicara yang tampil rapi dan menarik Karena itulah sangat penting untuk memperhatikan penampilan Kemudian yang ketiga Gunakan alat bantu atau media pendukung semaksimal mungkin Yang mana presentasi seringkali dilakukan dengan menayangkan slide powerpoint pada layar produktor Karena bisa menampilkan teks, label, grafik, gambar, atau video dengan mudah Tidak hanya itu saja Presentasi juga akan terlihat lebih menarik Nah kemudian yang keempat Ciptakan interaksi dengan penonton Yang mana berbicara lah Sambil mantap para penonton Jangan terlalu lama terpaku pada tayangan slide Tunjukkan kesan bahwa kamu ingin berkomunikasi dengan semua penonton Atau sesekali Ajukan pertanyaan kepada penonton Seperti apakah mereka setuju dengan pendapatmu Atau apa mereka paham dengan apa yang baru saja kamu sampaikan Kemudian yang kelima Tambahkan humor yang sesuai dengan sebagai selingan Yang mana sebenarnya hal ini tidak wajib Tetapi tidak ada salahnya melakukan untuk membantu mencahakan suasana yang tegang selama presentasi berlangsung dan juga agar tidak jenuh Kemudian yang keenam Berbicara lah dengan jelas Yang mana gunakan bahasa yang baik benar mudah dimengerti oleh penonton Jangan menggunakan istilah yang membuat penonton pusing dan bingung sendiri Kemudian yang ketujuh Fokus pada masalah pokok Gunakan waktu presentasi secara efisien Kurangi pembahasan pada hal-hal yang tidak penting Berikan penekanan pada masalah pokok yang perlu diketahui oleh para penonton Nah selanjutnya ada tiga prinsip utama dalam membuat slide presentasi yang baik dan menarik Nah ada pun prinsip yang pertama yaitu Sederhana Yang mana sederhana berarti to the point Yaitu buatlah slide anda sederhana mungkin Dan fokus pada esensi informasi Potong kalimat yang tidak perlu Buang baris yang tidak kerelepan dalam slide Kemudian ketika membuat slide Tanyakan kepada diri Apakah yang bisa saya kurangi dari slide ini Agar lebih jernih dan mulai dipahami audiens Kemudian sederhana menunjukkan Bahwa memahami apa yang menjadi pokok persoalan Nah kemudian prinsip yang kedua yaitu visual Yang mana slide adalah alat membantu dalam presentasi Lebih khususnya lagi slide adalah alat membantu visual Nah oleh karena itu slide yang baik harus memiliki aspek visual yang dapat dibayangkan audiens Slide ini seperti ini menjadi pendukung ketika seorang presenter menjelaskan isi presentasinya Visual bisa dilakukan dengan menambahkan gambar, ilustrasi, atau elemen visual lainnya Dan perlu diingat visual tidak hanya terkait dengan gambar Visual dapat diperoleh dengan menggunakan grafik, kabel, atau diagram Yang penting Anda harus paham betul kapan menggunakan masing-masing tools tadi Kemudian ada prinsip ketiga yaitu kotras Manusia mencerna informasi secara visual lewat mata Pandangan mata kita akan cenderung fokus pada objek tertentu yang memiliki penekanan Oleh karena itu membuat slide kotras berarti menunjukkan penekanan pada slide tersebut Hal ini bisa dicapai dengan membedakan warna font ataupun ukuran Kotras yang membuat sebuah slide memiliki penekanan dan hidarki informasi Ciptakan kotras pada informasi utama yang ingin ditekankan Nah teman-teman mungkin hanya sampai disini Pembahasan materi pada video kali ini Semoga apa yang telah kita bahas bisa bermanfaat bagi dunia dan akhirat Kemudian bisa diamalkan Dan juga terima kasih telah menonton Dan Assalamualaikum Wr Wb